hai 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 teman-teman jangan lupa subscribe tombol loncengnya like dan share ya gratis lo sempatnya kita harus menyadari dan meyakini bahwa nilai kita nilai sampean nilai anda bukan dari nilai sampean bukan dari nasab keturunan nilai sampean bukan dari kekayaan bukan dari kemandaian tapi dari akhlak Allah mahasilallah Muhammad dulu saya pernah menggambarkan manusia itu barangnya sama manusia itu darahnya sama baginya sama kulitnya sama ototnya sama pulangnya sama keringatnya sama tempatnya yang bikin berita adalah akhlaknya halo dan apa itu merupakan isi isi manusia yang membuat dia bernilai yang membuat dia menjadi mahal Allah mahasilallah Muhammad siapapun kalau akhlaknya jelek maka nilainya jelek maka nilainya rendah akhlaknya jelek huii kuy khalo wongi kayo kardus Tidak ada yang berbicara Tidak ada kardus Kardus ini bahan-bicara Kardus itu mulia Kardus itu reme Tergantung di sini Teman-teman Di sini perapi Di lemari Kudus ini permata Di sini emas Di sini berliat Di sini minyak wangi Kudus ini membi Api Api Kudus ini bahan-bicara Uangnya punya pelenggungan Aku mau pelenggungan Aku punya balon dalam resensi Pelenggungan ini bahannya bodoh Dia sendiri bahannya pelenggungan Pelenggungan Di sepul nangku karpet Di jari karpet Mew, 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 mew Mau itu gede Mew, bun, bun Aku mau pelenggungan Di sepul nangku apapet Tapi nangku apapet Gak payah Ngomong Nyung, 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 nyung Nyung melenggung Tapi nung gelimbung Terakhir orang bisa ngumpul Padahal Bukannya kotor Bahannya kotor Melenggungnya kotor Yang satu bisa ngumpul Yang satu Yang satu Yang beribang gelimbung Bejanya apa? Loh kanya Kanya kotor Kisime 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 Masuk Kau 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 yang membedakan apa seribu dolar larang 1 dolar itu kurang itu kalau cuma 1 dolar itu juga digantung, nunggul, nunggul tetap kurang 1 dolar tapi kalau seribu, hibik-hibik tetap sewa lalu 1 dolar disemprot punya wami kalau sewa 1 dolar, kuyuan bagus pilih ini apa ya? ya ini yang menunggu woi, paham taruhmu, gak paham taruhmu maka yang kita contoh yang kita telah dari Rasulullah itu menyangkut apa tadi? Allah, jangan pernah membangga, membanggakan kecantikanmu walaupun kamu cantik, apalagi kamu yang tidak cantik makanya cantikan itu gak dinilai sama sekali oleh Allah gak dinilai sama Allah gak dinilai sama Allah apa ini kita ingin? aku coba, aku bertipu aku berlalu aku berlalu sama aku berlalu halo berapa lama masih bertahan kecantikanmu? apa ini? woi, woi yang merasa kaya jangan pernah membanggakan kekayaan karena kaya juga tidak dinilai oleh Allah yang merasa bernasab tinggi jangan membanggakan nasab karena itu juga tidak dinilai oleh Allah yang merasa peter jangan pernah membanggakan ilmu karena bukan itu menilai Allah nilai Allah itu ada pada akhlakmu maka ketika Rasulullah memberikan contoh keadaan dalam segi akhlak misalnya soal keberlawanan Rasulullah itu kekayaan sehingga Rasulullah bin Afwan ini bisa lega ini penjaringan semua 10 tahun dikumpul dong ketanganan gak ada apa-apanya sayangkan tanpa pikir pandang Rasulullah bin Afwan yang kaya raya itu langsung sepertiga dari kekayaan saya 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 tasarrukan untuk perjuangan di jalan Allah Masya Allah ya sepertiga kekayaannya Usman bin Afwan saya ya Rasulullah ya Rasulullah saya serahkan setengah dari kekayaan saya sepalu setengah mengekalkan ini saya bin Afwan gak mau kalah setengah dari nilai total kekayaannya diserahkan untuk perjuangan di jalan Allah begitu sampai ke Rasulullah mungkin bertanya wahaya Abu Bakar Siddiq engkau punya istri engkau punya anak engkau punya keluarga ya Rasulullah lah kalau seluruh kekayaan engkau serahkan bagaimana dengan istrimu anak-anakmu berkeluarkan jawaban Abu Bakar Siddiq cukup luar biasa Ya Rasulullah cukup bagi keluarga kami memilih Allah dan engkau ya Rasulullah nah sekarang seandainya sebelum ada yang bantah mangan Allah seandainya sekarang ya bukan seandainya beneran ini nanti ada penawaran kepentingan semua untuk perjuangan di jalan Allah apalagi membantu adik-adik dan anak-anak yatik untuk perjuangan pesantren yang do'abat dan seterusnya dan seterusnya tira-tira nanti sampai yang semua dikasih opsi pilih Usman bin Affan Umar bin Affan Umar bin Affan atau Abu Bakar Siddiq gini ya gini ya saya jelaskan dulu sepertiga yang diberikan oleh Usman bin Affan itu jauh lebih banyak daripada setengah kekayaannya Umar bin Affan jauh lebih banyak dari seluruh kekayaan Abu Bakar Siddiq berarti sedekat itu yang penting adalah prosentasi dan berbandingnya Allah maksudnya anda teman-teman jadi misalnya saya gak mau menghitung yang tanya yang yang maka yang then yang tidak yang sekarang yang dengan bawa saja yang sekarang anda bawa saja saya yakin semua yang ada disini bawa duit betul misalnya misalnya anda bawa duit Rp6.000 contoh ok para pokok-pokok sekarang lain-lain buat pokok-pokoknya ya 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 kita potong ya kita potong ya kita potong ok ok misalnya misalnya ya 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 orang mungkin Osman benar kalau siapa yang nanti ngasih 1.500 berarti Umar Benkotok mana nampak kalau 3.000 itu siapa yang ngasihkan semua saya 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 memiliki Allah dan Rasulullah artinya Allah dan Rasulullah yang akan mencukupi saya dan ini maka halo 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 saya menantu Rasulullah menantu Rasulullah sekaligus golifah pernah mengatakan menantu Rasulullah sekaligus golifah pernah mengatakan orang cerdas itu orang cerdas itu yang jelas bukan kaya yang saya negatif nah agar saya bisa menjadi cerdas karena ini benar-benar ini orang cerdas itu orang yang menasarufkan hartanya untuk kepentingannya sendiri orang cerdas itu yang menasarufkan hartanya untuk kepentingan orang lain orang cerdas itu orang cerdas itu adalah orang yang menasarufkan hartanya untuk kepentingan orang lain coba sekarang kita tanya diri kita masing-masing kita ini termasuk orang yang menasarufkan harta untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk kepentingan orang lain aku 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 mau hidup 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 orang cerdas orang pinter itu orang yang mau menasarufkan hartanya untuk kepentingan sendiri kalau menasarufkan hartanya pinter kalau menasarufkan untuk kepentingan orang lain orang bodoh selama ini kita lebih sering menasarufkan hartanya untuk kepentingan kita sendiri atau untuk orang lain belum paham masih belum paham juga nah gini 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 dong mentasarufkan hartanya untuk kepentingan yang sendiri orang egois saya hidup masa itu orang pinter masa itu orang cerdas kita kaitkan dengan satu peristiwa Rasulullah itu punya kebiasaan kalau menyembelih kambing itu di bagi 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 ketika Rasulullah menyembelih sekor kambing kemudian selesai menyembelih Rasulullah berpesan kepada istrinya ini nanti ganti kambing ini berarti bagikan ketatang-ketatangnya kemudian Rasulullah berpamitan untuk berkawah berpamitan untuk menemui umat ngaji bagaimana biasa begitu pulang Rasulullah bertanya ke istrinya Masihkah aku masih dapat bagian apa enggak Wahai istriku aku masih dapat bagian bagian apa enggak jawab istrinya Ya Rasulullah sudah dibagikan semuanya hanya ini yang tersisa Sampil Masihkah Sampil tau Sampil ya Sampilnya kambing Yesoke jaging temol Yesoke dia itu paha jaging paha itu satu satu cuman satu cuman satu tinggal ini yang tersisa yang lain sudah habis sudah dibagikan semua tidak Rasulullah bersabda omonganmu salah sayang justru ini yang akan habis Sampil satu ini yang habis sampai ini akan kita makan yang sudah dibagi-bagi itu yang masih yang masih yang masih yang masih yang yang kita maka betul itu sekali kalau dikaitkan dengan yang dikatakan si orang cerdas orang pinter itu orang yang menasarukan hartanya untuk kepentingan sendiri sementara orang bodoh adalah orang yang menasarukan harta untuk kepentingan orang lain kita kita ini seringkali mohon maaf ya kita pahil kepada diri sendiri tapi jermawan kepada orang lain kalau untuk diri sendiri kita itu sering pahil tapi kepada orang lain kita itu jermawan kepada yang punya mal lumas banget kita baju itu harganya sampai 500 600 700 bahkan kata yang sampai di atas 1000 dibeli padahal ditutup siapa yang punya mal itu woi woi kalau itu orang lain dermawan banget kita kosmetik masya Allah woi 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 untuk kepentingan diri kita sendiri sorban yang tidak sesuatu untuk kita itu barca kita yang kita miliki selamanya tempat dibuka yang diambil yang paling kecil bumi bumi padahal yang untuk kepentingan kita kenapa kita berakhir tapi yang untuk kepentingan orang lain kepentingan dermawan sekali ayo coba dipikir woi 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 makasih makasih minyak oke ini nanti juga saya ikut lagi biar 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 adil biar adil mohon maaf ya saya sampaikan bahwa rumah orang komunik itu ada 3 1 rumah setelah lahir 2 rumah setelah mati 3 rumah setelah mati rumah setelah mati gak usah dipikir gak usah bingung gak usah pergi itu sudah dipikir tetanggamu tidak dipikir masyarakat karena itu padahal yang lumayan kalau rumahnya gak dibikir diamat ukurannya rumah 1 x 2 meter tahan cepat antilesus antibate antibet namanya hubungan itu rumah setelah mati yang dipikir berarti rumah setelah lahir dan rumah setelah mati rumah setelah lahir itu rumah dunia rumah yang pasti akan kita digabokan selamanya selamanya kalau sudah ditinggalkan gak ada manfaatnya rumah setelah mati rumah setelah mati rumah setelah mati rumah setelah mati rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya banyak diantara kita yang tertiku hanya siku membangun rumah setelah lahir rumah dunia lupa untuk membangun rumah setelah mati rumah di surga padahal saya ulang rumah setelah lahir rumah di dunia sebagus apapun semoga apapun semewa apapun itu pasti akan kita tinggalkan selamanya kalau sudah ditinggalkan ya ada manfaatnya sama sekali semoga apapun itu rumah mati gak dibawa cendela satu pun gak dibawa makasih lagi sementara rumah setelah mati rumah di surga hadi . untuk pembangun rumah di dunia yang akan kita tinggal selamanya habis ratusan juta rupiah gak emang enggak ada hutang sampai nambah hutang nambah hutang 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 Hanya untuk membangun rumah dunia Rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya Untang Sebelum Habisnya ratusan juta Tapi untuk rumah surga yang akan kita tempati selamanya Untangannya berapa ini nanti? Berapa ini? Lalu gimana? Tidak ada yang berapa ini? Kita lalu bersih bohong Saya mau buat itu Ayo coba Dan setiap Saya setiap yang pandai dengan impakan pasti dilipatkan oleh Allah dan pasti nanti disana saya merasakan hasilnya, kalau tidak tuntut bunda tulis nanti benar dong sama panikia-panikia ini, tuntut nanti disana, termasuk saya katanya saya dulu waktu ada penghasilan itu impak, katanya ada hasilnya dulu disini kok gak ada apa-apanya, tuntut semua, panikia di dalam tuntut, panikia roh kebucana tuntut semua yang ceraman, tuntut gak apa-apa, iya, pasti bahkan tergaget-gaget nah, saya kok gak menanggung jawab, sebesar ini sebanyak ini dari mana dijelaskan, ini dulu waktu penghasilan, 5 dolarmu 5 dolar berarti kayak gini, ya iya, masya Allah oh, kau kayak gini dulu, tak kasihan semua maka dari mata anda menyesal oh, ngerayu, emang saya ngerayu, gak apa-apa ngerayu, demi, demi kehormatanmu, demi kebahagiaanku, demi kemuliaanku saya juga belajar bareng, bareng penceminan saya juga belajar saya juga bangun rumah setelah latih rumah hidupnya tapi rumah saya kecil karena saya sadar itu juga akan saya tinggal gak selamanya kalau gak bertanya, tanya sama yang udah pernah ke rumah saya ya, rumah saya itu yang kecil jauh lebih bagus rumahnya anak-anak saya yang untuk pesantren rumah saya yang bagus cuma ruang tamunya saja itu pun hanya untuk rumah tamu satu ruang tamu, ukurannya segini satu pandu ini terus ruang tamu ini untuk tamu terus di bawah ini rumahnya kamu bisa besar luah kamu bawa anak-anak saya semua ruang tamunya sendiri dan di belakang itu dua kamar satu kamar istri saya satu kamar anak saya saya gak punya kamar dan saya yang untut kalau gak di kamar istri, yakin di kamar anak saya Tahu tak begitu ya, kelelelan bijaba Bukannya jarang tidur di rumah Lelelernya tidur di luar Satu di belakang itu udah Satu kamar mandi saja Di belakang itu kamarnya anak-anak Biar dapurnya anak-anak, kamarnya anak-anak Aula matum-matum, matum-matum Cuma itu, kenapa? Maaf ya, saya misalnya Untuk membuat rumah yang bagus, yang mewah Insya Allah bisa Ada, Insya Allah bisa Tapi sudah apa? Bisa gak? Insya Allah bisa ada Ini, siapa ngomong sabonnya? Ini motivasi, maksudnya motivasi Tidak ada semua Kenapa kau gak saya 7 kali itu Saya bukan berarti terpikir Karena itu aku tak kembang Menurut aku, manganau Dia bergeraknya Tidak ada Saya memilihnya untuk anak-anak Mikirnya untuk bangun rumah yang di sana Mikir Makanya saya juga Kepingin melibatkan penjerminan juga Ayo bareng-bareng lah Nanti rumahnya kita tempatin bareng-bareng Numpang Numpang Ya kan, maksudnya Sisi-sisi Tapi kayak lima Boleh Gopak gitu Tidak ada yang di sana Sisi-sisi Tidak ada yang di sana